Kitab Samuel yang kedua, pasal 15 Absalom membuat banyak teman Sesudah itu Absalom menyiapkan sebuah kereta perang dengan kuda baginya. Dia mempunyai 50 orang yang berlari di depannya. Setiap pagi dia bangun dan berdiri di pinggir jalan yang menuju pintu gerbang. Absalom memanggil setiap orang yang mempunyai masalah dan pergi menghadap Raja Daud untuk memohon pertimbangan keadilan. Absalom bertanya, Dari kota mana engkau? Jika orang itu menjawab, Aku berasal dari keluarga ini atau itu dari Israel. Absalom mungkin berkata kepadanya, Lihatlah, engkau benar, tetapi Raja Daud tidak mau mendengarkan engkau. Absalom juga mungkin mengatakan, Sekiranya ada yang mengangkat aku menjadi hakim di negeri ini, Aku akan menangani penyelesaian perkara setiap orang yang datang kepadaku dan memberikan kepadanya keadilan. Dan jika seseorang mendatanginya dan sujud kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya untuk memegang orang itu dan menciumnya dengan akrab. Begitulah diperlakukannya semua orang Israel yang datang kepadanya untuk meminta Raja mengadili masalahnya. Dan dengan cara itulah, dia berhasil mengambil hati orang Israel. Absalom berencana mengambil alih kerajaan Daud. Setelah empat tahun, Absalom bertanya kepada Raja Daud, Izinkanlah aku pergi ke Hebron untuk memenuhi suatu janji khusus yang kuadakan dengan Tuhan. Janji itu pernah kubuat ketika masih tinggal di Gesur, Aram. Aku mengatakan, Jika Tuhan memulangkan aku ke Yerusalem, aku melayani Tuhan dengan cara khusus. Raja Daud mengatakan, Pergilah dalam damai. Absalom berangkat ke Hebron. Sementara itu, Absalom mengirim mata-mata ke seluruh suku Israel dengan pesan, Jika kamu mendengar bunyi trompet, maka berserulah, Absalom, Raja di Hebron. Absalom mengundang 200 orang untuk pergi bersama dia. Mereka meninggalkan Yerusalem bersama dia. Namun, mereka tidak tahu rencananya. Ketika Absalom memberikan persembahan, disuruhnya Ahitofel datang dari Gilo. Dia merupakan salah seorang penasehat Daud. Dengan demikian, maka rencana Absalom berjalan dengan baik. Sehingga semakin banyak orang mendukungnya. Daud tahu tentang rencana Absalom. Ada seorang membawa berita kepada Daud. Katanya, orang Israel mulai mengikut Absalom. Kemudian Daud berkata kepada para komandannya yang ada di Yerusalem. Marilah, kita tidak dapat membiarkannya menjerat kita di Yerusalem. Cepatlah, sebelum dia menangkap kita. Ia akan membinasakan kita semua. Dan Yerusalem dimusnahkannya dalam perang. Para perwiranya berkata kepadanya, kami akan melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kami. Daud bersama orangnya melarikan diri. Raja Daud dan seluruh keluarganya berangkat, kecuali sepuluh gundiknya. Ia meninggalkan mereka untuk mengurus rumah. Raja keluar dengan seluruh pengikutnya dengan berjalan kaki. Mereka berhenti pada rumah yang terakhir. Semua perwiranya, orang kereti, orang peleti, semua orang gad, berjumlah enam ratus. Mereka berjalan melewati Daud. Dan Raja bertanya kepada Itai, dari Gad, mengapa engkau mengikuti kami? Engkau adalah orang asing. Ini bukan negerimu. Pulang dan tinggallah bersama Raja baru itu. Baru saja kemarin engkau bergabung dengan aku. Engkau tidak usah ikut berjalan dari satu tempat ke tempat lain bersama aku. Pulanglah bersama saudara-saudaramu. Pergilah dengan kebaikanku yang setia dan penuh kasih. Itai menjawab Raja, Demi Tuhan yang hidup, dan selama engkau hidup, aku tetap tinggal bersamamu, hidup atau mati. Daud berkata kepadanya, Marilah, kita pergi menyeberangi Sungai Kidron. Menyeberanglah Itai dari Gad, beserta pengikutnya, semua, dan anak-anaknya. Seluruh umat menangis dengan keras. Kemudian Daud menyeberangi Sungai Kidron, dan semua umat pergi menuju Padanggurun. Zadok juga ada di sana, beserta semua orang Lewi, pengangkut kota kudus Allah. Mereka meletakkan kota kudus Allah di sana. Dan Abiatar juga berdiri di samping kota kudus itu, sampai seluruh rakyat Israel sudah menyeberang. Raja Daud berkata kepada Zadok, bawalah kota kudus Allah kembali lagi ke Yerusalem. Jika Tuhan masih memberikan kasih sayangnya bagiku, maka ia akan membawa aku kembali ke sana untuk melihat kota kudus dan rumahnya. Jika Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan kepadamu, aku siap menerima apapun yang dilakukan Tuhan atasku. Raja juga mengatakan kepada Imam Zadok, Engkau seorang pelihat, pulanglah ke kota dengan selamat bersama Ahimaas, anakmu, dan Yonatan, anak Abiatar. Ingat, aku akan menunggu di mana biasanya orang menyeberangi sungai untuk ke Padanggurun sampai engkau menyampaikan berita kepadaku. Jadi, Zadok dan Abiatar kembali ke Yerusalem, membawa kota kudus Allah, dan tinggal di sana. Doa Daud melawan Ahitofel Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya tertutup dan berjalan tanpa alas kaki. Semua orang yang mengikutinya pun menutupi kepalanya dan turut mendaki dan menangis. Ada yang mengatakan kepada Daud, Ahitofel adalah salah satu di antara orang yang turut mengadakan rencana bersama Absalom. Dan Daud berdoa, Tuhan, buatlah nasihat Ahitofel itu gagal. Daud pergi ke puncak bukit di mana biasanya orang menyembah Allah. Datanglah Husai, orang arki, menemui Daud dengan pakaian yang koyak-koyak dan debu di atas kepalanya. Daud berkata kepadanya, Jika engkau pergi dengan aku, engkau akan menjadi beban bagiku. Jika engkau kembali ke kota Yerusalem, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel. Katakanlah kepada Absalom, Tuanku Raja, aku ingin hambamu. Aku mengabdi kepada ayah Tuanku. Tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Imam Zadok dan Imam Abiyatar akan ada bersama Tuanku Raja. Engkau harus menceritakan semuanya kepada mereka tentang yang terjadi dalam Istana Raja. Kedua anak mereka, Ahimaas, anak Zadok, dan Yonatan, anak Abiyatar, ada di sana dengan mereka. Suruhlah mereka menceritakan kepadaku segala sesuatu yang kau dengar. Kemudian pergilah Husai, sahabat Daud ke kota, dan Absalom telah tiba di Yerusalem.